Lebaran tahun ini memang masih berbeda ya termasuk tata cara pelaksanaan sholat idul fitri di tengah pandemi Tapi jangan khawatir kami punya tips yang bisa membuat lebaran tetap berkesan meski terpisah jarak Ibadah sholat idul fitri 1442 hijriah secara berjamaah tahun ini boleh digelar kembali Tapi ingat hanya diperbolehkan pada daerah dengan resiko penularan covid-19 rendah atau zona kuning Dan daerah bebas covid-19 atau zona hijau Lalu bagaimana dengan warga yang tinggal di zona merah atau oranye Ya aturannya tetap sama ibadah biar aman di rumah saja Bagi yang berada di zona hijau dan zona kuning juga jangan lengah Ada sejumlah syarat yang perlu dipatuhi penyelenggara Kita simak yuk Jumlah jamaah yang hadir hanya 50% maksimal dari kapasitas masjid musola Ataupun lapangan yang akan diselenggarakan kegiatan sholat idul fitri tersebut Kemudian ada kategori jamaah yang dilarang untuk hadir Di antaranya adalah jamaah lansia Jamaah yang sedang sakit dan juga jamaah yang baru saja datang dari perjalanan jauh Dihimbau untuk tetap melakukan kegiatan sholat idul fitri di rumah saja Sholat id sudah lalu bagaimana nih dengan silaturahminya Jangan galau Di tengah pandemi silaturahmi boleh kok dilakukan tapi secara virtual Rasanya memang tak sama dengan silaturahmi secara fisik Namun silaturahmi virtual juga bisa dibuat berkesan Ini nih tipsnya Pertama atur jadwal video conference Lalu undang sejumlah anggota keluarga dan kerabat Pilih platform video conference yang cocok sesuai dengan kebutuhan Misalnya zoom atau google meet yang masing-masing memiliki fitur pendukung Nah yang terakhir pastikan koneksi internet stabil Agar dapat menunjang silaturahmi virtual dapat berjalan dengan lancar Biar gak cuma ngobrol-ngobrol biasa Anda bisa mempersiapkan agenda acara Misalnya dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Lalu sambutan dari orang tua Kemudian dilanjutkan dengan sungkeman virtual alias meminta maaf Yang gak kalah penting lebaran biasanya identik dengan salam tempel Nah pemberian salam tempel bisa dimasukkan ke dalam rangkaian acara Metodenya cukup dengan transfer Biasanya sanak saudara yang masih kecil langsung menyambut gembira Selain salam tempel bisa juga dengan giveaway Siapkan hadiah seperti mainan anak, sajada atau mukena Terakhir abadikan momen silaturahmi virtual Anda dengan sesi foto bersama Biar lebih keren sebaiknya diatur dress code Misalnya menggunakan kostum serba warna putih Agar foto virtualnya pun juga bisa lebih menarik Jadi membangun kebersamaan tak selalu harus bertetap muka ya Makna kebersamaan tetap dapat dijaga meski tertisah oleh jarak Tim Liputan CNN Indonesia